Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Lina Erliana Nah di sharing is caring Sesi Let Kiss Episode ke 18 kali ini Kita sudah kehadiran Tamu spesial kita Disini ada guru senior saya Guru tercinta saya disini ada Bu Siti Marifa Assalamualaikum Gimana bu kabarnya Alhamdulillah sehat Baik ya bu ya Kita mungkin bu Tadi kan udah nyapa ya bu ya Perkenalkan diri dulu bu Walaupun mungkin anak-anak viewersnya Yang anak-anak SMA 14 mungkin udah kenal ya bu Boleh bu sapa dulu viewers kita bu Baik Assalamualaikum anak-anak bu Bagi yang alumni Maupun yang masih belajar di SMA 14 Saya Siti Marifa Mata pelajaran PPKM Gantinya kalian ingat Apalagi mungkin yang pernah ada Ada apa nih Ini kita bahas nih ada apa nih Maaf ya Itu untuk semua kebaikan kalian Oke Nah bu kita kan mau Berarti kali ini kita mau ngebahas Tentang gimana sih bu Pengalaman ibu Berapa tahun Berapa puluh tahun Mengajar sebagai guru PKN Dan termasuk salah satu ibu guru senior SMA 14 juga gitu kan Mungkin saya mau tanya dulu nih ibu Ibu pertama kali ngajar Tahun berapa sih bu Kita pengen tahu nih gimana perjuangan ibu Kalau mau lihat perjuangannya itu kan Ibu lulusan dari Sulawesi Selatan ya Wow Jadi kalau sekarang itu Universitas Universitas Mana ini Sulawesi Selatan Ibu lulus tahun 91 Terus Juli 91 Ibu ngajar di SMA 102 Jakarta bu Jakarta Dari tahun 91 sampai 97 Mungkin di sekolah lagi juga ada Ada SMA Cendikia SMA Lab School Bukan SMA ya SMA Lab School Terus kemudian ibu Merit Tahun 96 Tapi masih ngajar ya bu Eh maaf 95 95 95 Ibu ngajar Terus Resen pas hamil 7 bulan Karena lahiran dan Setelah itu resen lagi sampai tahun 2000 Sampai tahun 2000 berarti 95 ke tahun 2000 itu bu Eh 9 Resennya ibu mulai 96 Oh 96 sampai 2000 berarti ibu vakum ya Jadi full ngurusin anak Jadi ibu RT ya bu Jadi ibu RT Karena memang suami gak mendukung kan Udah kerja rumah Eh ngurusin anak-anak aja Betulan kan suami ibu sering Sering keliling ya Dalam artian keliling itu tugas Baik ke kota-kota di Indonesia Maupun ke luar negeri Jadi sering ditinggal Makanya ibu ngalah Nah tahun 2000 ibu mencoba untuk Berdiskusi lagi sama suami Boleh gak nih Boleh gak nih ngajar lagi gitu ya Karena kayaknya sayang banget gitu Karena udah kadung cinta ya Sama anak-anak Kalau kita ngajar kan kayaknya enak plong gitu Kemudian ibu ngajar di SMP Pertama kali itu bu Setelah negosiasi Setelah negosiasi Baru boleh Lulusan dari PPKM Oke Jurusan IPS Kamu ngajar biologi Oke Kalau bisa saya belajar gitu Akhirnya saya ngajar biologi Selama 3-4 tahun atau 5 tahun gitu Di SMP Sama Iya Sambil daftar-daftar lah Namanya Kepingin jadi Bukai negeri ya Jadi Tahun 2005 Itu ibu diangkat menjadi Guru bantu Itu di Guru bantunya ibu di SMP 14 SMP 14 bukan SMA 14 Bukan SMA 14 Tapi Sebetulnya ibu Juga sudah Jadi guru honor Di SMA 14 ini Oh Januari 2007 Ibu sudah honor di SMA 14 SMA 14 Tapi ngajar juga di SMP ya ibu Di SMP juga Jadi ibu Di SMP Anur juga SMP Mogalana Mogalana Terus SMP 14 Tapi Begitu Diangkat menjadi PNS Kita harus Full ke Tempat kita ditempatkan Jadi akhirnya ibu Ditempatkannya Kebetulan di SMP 14 Oh gitu Jadi ibu selama Selama 2 tahun lah 2 tahun itu di SMP 14 Kemudian Fullnya Ditempatkan di SMA 14 Setelah Setelah 2 tahun di SMP 14 Tahun 2009 29 Fix ibu Fix Apa Prioritas full Di SMA 14 Berarti panjang banget ya ibu Panjang banget Maksudnya pengalaman ibu juga Gak cuma di SMA 14 Ternyata banyak ya Sekolah-sekolah Baik SMP maupun SMA Di Jakarta maupun di Bekasi Dan ibu lulusan di Solawesi Selatan Selatan Itu kalau boleh tahu ibu bisa Kuliahnya jawab begitu Kenapa ibu? Ceritanya juga panjang ya Menya Kelan ibu kan Sekolahnya di SMA Madiun Di Madiun Dari Madiun ke Selawesi Ibu SD dulu SD di Lombok SD luar biasa loh Ini keliling Indonesia Berarti Lahir di Purwokerto Lahir di Purwokerto SD di Lombok SD di Lombok SMP di Purwokerto SMA di Madiun SMA di Madiun Kemudian kuliah Nah kuliah di Sulawesi Selatan Apa sih kok Susah banget ya namanya Aku juga sampai lupa Di Sulawesi Selatan Pokoknya Universitas Negeri Di Sulawesi Makassar UNM Nah sekarang udah keren banget tuh Campusnya Ada gambar layar gitu loh Iya Universitas Negeri Makassar Universitas Negeri Makassar Kalau Universitas Negeri Makassar Dulu tuh kayak ikitnya ya Kalau zamannya Ibu kan masih ikit Kalau di Jakarta mungkin UNJ gitu ya Bu ya Ibu kan UNJ UPI ya Iya Nah itu setelah Tahun 91 Ibu lulus Akhirnya lulus Ibu langsung bisa ngajar Yang tadinya di SMA lab school Pertama itu SMA lab school Honor Terus married Langsung ibu gak ngajar Selama beberapa tahun Begitu diizinkan Ya udah ibu Mulai ngajar itu Oke Walaupun dengan beberapa mata pelajaran Kalau zaman dulu kan Gak linier Gak linier Apalagi di swasta Kecuali mungkin kalau di negeri Kalau di negeri mungkin harus linier Kalau di negeri mungkin harus linier ya Kalau dulu kan ibu ada ngajar biologi Sejarah Kalau sejarah ini masih sama ya Tapi biologi agak unik nih ibu Gimana ibu itu Apa namanya ibu mensiasati itu belajarnya Caranya Kita belajar lagi Karena bagi ibu Belajar itu Tidak mengenal waktu dan usia Betul Tidak mengenal tempat juga Apalagi pada saat itu ibu udah jadi ibu RT juga ya Tapi harus belajar ya ibu ya Bu Terus ibu ngajarnya dari PKN Terus biologi Sejarah gitu kan Tapi kan ibu kuliahnya basicly nya kan PKN ya PKN ya Kenapa ibu memutuskan pada saat itu Kayaknya saya ngambilnya pendidikan ke warga negaraan aja deh Alasan yang lucu sebetulnya Iya Apa itu ibu? Bukan lucu sih Menarik kali ibu Karena ibu itu Pertama kepingin Mendalami ketatanegaraan Ketatanegaraan Berawal dari situ ya Berawal dari situ Karena cita-cita pertama kandas Oke lah saya kepingin Tahu negara ini bagaimana sih gitu ya Cita-cita pertama ibu itu Guara Wanita angkatan udara Oke Wanita angkatan udara Oke Wanita angkatan udara Yang sebetulnya mungkin disambung sama keponakan ibu Karena ibu gak bisa jadi Oke Wanita angkatan udara itu Nah terus yaudahlah Ibu jadi guru aja Sebetulnya ibu ngambil PKN itu Pendidikan ibu Tapi waktu itu bukan pendidikan ke warga negaraan Apa ibu namanya pada saat ini Pendidikan Moral Pancasila ya Oh iya Kalau sebelumnya namanya sivik hukum Sivik hukum Sivik hukum Nah pada saat ini PKN ya bu Sekarang PPKN ya Sekarang PPKN ya PPKN terus sekarang PKN PPKN Sekarang apa sih bu sebenarnya PKN Oke ibu Oke ibu Jadi berawal dari Pengen wanita angkatan udara Tapi mungkin belum kesampaian ya bu Belum kesampaian ya Dan pengen-pengen tahu nih tentang tata negara Akhirnya ngambilnya PKN dengan istilah yang dulu mungkin berbeda Berbeda Oh berarti gitu ya bu ya Nah terus bu Kalau sejauh ini bu Ibu berapa tahun berarti ya bu Mengajar ya Kalau dihitung dari tahun 91 Tapi sebelumnya pada saat ibu kuliah juga ibu ngajar Oh udah ngajar ya bu ya Di ujung pandang Di STM Pembangunan Ujung Pada saat kita semester akhir kan Sudah Kita sudah tidak kuliah ya Kita hanya KKN Iya Ada waktu senggang Ibu nyambi Istilahnya nyambi ya orang jawa Mengisi waktu luang ya bu Mengisi waktu luang ya bu Ngajar di STM Pembangunan pada saat ini Oke Jadi kalau di total mungkin lebih dari 20 tahun ya bu ya Lebih Lebih dari 20 tahun 92 91 89 89 Sampai 90 2 tahun 91 Sampai 97 Oke Tahun 2000 baru mulai lagi sampai sekarang Kira-kira berapa itu Banyak bu Intinya belum sampai ke umur saya Intinya saya belum lahir ibu sudah melanglang bu Anda kesana kesini ya bu ya Sudah banyak makan asam garam Iya pasti Nah bu ngomongin asam garam nih bu Apa sih ibu mungkin suka duka atau kalau kesah ibu nih sebagai guru selama berapa puluh tahun ini Apa yang ibu rasakan Sebetulnya sih kalau ibu sendiri ya memang tadinya kan gak beneran jadi guru Tapi setelah jadi guru tuh kalau dibilang sukanya itu lebih banyak sukanya daripada dukanya Oke Karena kalau sukanya itu teruskan kalau kita menghadapi siswa mungkin kita sudah menyatu ya Entah itu siswa nakal entah itu siswa yang bermasalah bagi ibu tuh bukan masalah bagi ibu Betul Karena semua anak itu punya masalah sendiri sendiri Punya keunikan ya ibu Punya keunikan sendiri sendiri dari keunikan dari perbedaan itulah kita bisa menikmati Betul Jadi ibu menikmati sebagai guru itu Ya itu kesenangannya kita itu Ya itu pada saat kita berburu sama anak-anak Berinteraksi sama anak itu menyenangkan 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 stress Betul Jadi mengajar itu buat guru kayak metode healing kita ya ibu ya Kayak buat healing kita pribadi lah senang gitu Melepas penat itu ngobrol sama anak-anak ya ibu ya Iya 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 Jadi semacam kebahagiaan bersendirian mungkin orang-orang lain itu tidak bisa tidak bisa menikmati Menikmati Betul Kalau itu bukan guru ya Iya Kalau tapi ada kalornya Kalau seorang guru itu juga menikmati Menjadi guru Menjadi guru Profisinya menjadi guru Tapi kalau tidak dia akan menjadi beban Iya betul Akan menjadi beban Karena sekarang tutupannya banyak ya ibu jadi guru Luar biasa apalagi saya sudah umur begini ya Luar biasa banget Jadi ada kerjaan guru yang harusnya tidak dibawa pulang Iya kan Di rumah seharusnya sudah kerjaannya lain lagi ya Betul Harusin anak sama suami Ternyata kalau kita kerjaan di sekolah tidak selesai Terus kita juga harus pulang tepat waktu Itu mau gak mau Maunya kita belajar lagi Betul Mengerjakan lagi Jadi Tertutupannya luar biasa Jadi kayak sekarang ya ibu fenomenanya guru tuh kayak Dulu kan mungkin guru gak kenal kata lembur ya ibu ya Sekarang tuh lembur udah luar biasa ya ibu ya Iya luar biasa Nah ibu terus gimana nih ibu strategi ibu ketika mungkin ibu menghadapi siswa di kelas yang Kan kadang kita melihat siswa tuh gak semua anak tuh ketika kita ngejelasin paham ya ibu ya Ada anak itu kan unik Ada yang begini ada yang gitu Bagaimana bu strategi ibu supaya ibu menciptakan pembelajaran sama anak-anak tuh dua arah gitu Ada feedbacknya dan anak-anak yang mungkin bisa dikategorikan mungkin mereka belum paham Berbeda dengan teman-teman yang lain gimana Kalau ibu biasanya ngajarnya ibu itu tarik ulur ya istilahnya ya Iya Tapi lebih cenderung ibu tuh untuk mengisi Tadi pertama untuk mengisi supaya tidak garing Kadang ibu improve dengan cerita-cerita tapi yang kaitannya dengan materi Nah itu biasanya anak-anak demen Malah lebih serius gitu ya Ada ceritanya nih Ayo kita anu ya kita ceritakan gitu Anak-anak itu malah langsung duduknya kadang suka Maju ke depan bu ya Maju ke depan terus langsung duduk gini cerita Apalagi kalau anak-anak mengupload cerita ibu ya Ibu kayaknya seneng gitu ya Nah kalau untuk anak-anak yang kurang itu kadang ibu deketin secara pribadi aja Personal berarti ya bu ya Secara personal itu bukan hanya sebagai wali kelas ya Tapi mungkin sebagai guru aja seandainya Mungkin ada yang kamu gak suka Cara ibu merangin Gak apa-apa bebas aja Ibu orangnya bebas ibu juga Orangnya gak akan dendam Apapun yang terjadi di sekolah itu bagi ibu pulang ya udah selesai Iya Gak dibawa berkepanjangan ya bu ya Enggak insya Allah enggak gitu Jadinya minimal-minimal kita deketin kita ajak ngobrol gitu aja Tapi tanpa sekolah temen-temennya otomatis Betul Misalkan tolong panggilkan ini dong ibu ada perlu Ya karena kan Mungkin bukan beka sih sebetulnya bukan beka Tapi Hanya PKN juga kan sebenarnya budi pekerti ahlak juga kan masuk Iya maksudnya Hanya kan kesannya beka kan lebih luas lagi ya Ini hanya kesannya sebagai Ya ibu posisikan sebagai orang tua, sebagai teman gitu Jadi ibu gak posisikan sebagai guru gitu Ibu kadang bilang kalian boleh menganggap ibu Boleh teman, boleh guru, boleh orang tua, boleh sahabat gitu Jadi ibu gak harus sojaim banget gitu Oke Walaupun mungkin kadang ada anak-anak Kalo ngeliat kesan pertama ibu Pasti ibu buru galang nih Nah Mungkin ada yang pernah tumpah ya, buru galang ya Iya bu Jamannya 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 angkatan 5, 4, 3, 2, 3 Ya kan itu kan ya Jamannya Oleh jaman angkatan 1 sampai angkatan berapa itu ibu masih agak streng Nah itu Gimana bu Maksudnya Kok bisa Maksudnya saya lihat dari berapa tahun kebelakang ya bu 5 tahun, kita menilai kelima tahun kebelakang aja Ibu yang dulunya mungkin dikenal sama angkatan 1 sampai 5 lah misalnya gitu Ibu nih guru PKN Iya Guru PKN yang gelak banget kalo ketauannya otek tuh langsung zerut gitu kan Yang kayak gitu Itu kan dulu ya bu ya Nah kenapa sekarang ibu kayak lebih slowly gitu loh bu Maksudnya gak segalak dulu gitu Apa yang membuat ibu berubah? Pertama kalo untuk perubahan itu mungkin karena usia juga keliatnya Iya Menyadari juga Gaya yang ngajar sekarang kan beda dengan teman dulu ya Betul Kalo dulu itu memang ibu streng banget Dalam artian ibu Ibu pernah melakukan satu kali nyontek pada saat SMA Nah jadi udah gak enak gitu loh Jadi jangan sampai anak-anak itu nyontek Apapun kerjakan saja sedapat kalian Betul Menurut ibu kayak gitu Sedapat kalian Kalo kalian dapet 7 Berarti yang ada disini 7 Nah itu ibu terapkan bukan hanya sama siswa ibu Tapi sama anak-anak ibu di rumah Ibu bukannya gak bangga anak itu berprestasi Tapi ibu gak mau mengejas anak itu harus Harus Tidak menuntut ya bu ya Tidak menuntut anak itu bukan ngejas ya Tidak menuntut anak itu wajib ranking 1 sampai ranking 5 gitu enggak Tapi ibu menuntutnya apa yang didapat Ya sesuai nilai yang kalian dapet Ya sesuai dengan prosesnya Sesuai dengan prosesnya Kalo kamu dapetnya 7 berarti kamu masih 7 Berarti kamu harus usaha lagi gitu Nah untuk yang nyontek-nyontek itu Pertama disiplin ya Karena memang mungkin dididiknya secara militer juga ya ibu ya Dididikan militer jadi kepingnya disiplin Ya Disiplin jujur Nah itu kan harus diterapkan sama anak-anak Karena jujur itu tipis banget Tipis sekali dengan Betul Dengan apa sih perbuatan yang Baik atau buruknya Baik atau buruknya Iya kan Betul Nilai-nilai Sekolah kita melihat Ada anak-anak dapetnya 9-10 Padahal prosesnya nyontek Nyontek Percuma 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 Betul Tapi kalo dia hanya dapet standar 8, 7, 8 Karena nilai zaman dulu itu tidak se... Bagus sekarang ya ibu Bagus sekarang ya ibu Betul Nilai 75 itu udah luar biasa Karena kakek itu mungkin dulu masih 68 ya 68 ya Sekarang kan sudah 75 Jadi prosesnya sekolahnya ibu juga luar biasa Walaupun ibu sekolahnya di SMA swasta Luar biasa ketatnya gitu Akhirnya ibu menerapkan itu ke anak-anak didik ibu ya Jadinya gitu Berharapnya kayak gitu Berharapnya kayak gitu Jangan sampai Apa yang kita dapatkan itu bukan milik kita Betul Bukan hak kita Bukan berarti Bukan milik kita itu artinya Ya itu pengetahuan yang saya dapat ya memang baru segitu Berarti saya harus belajar Jangan sampai kita dapat 10 Dengan bangga kasihkan ke orang tua Ini mama aku ranking 5 Rata-rata mungkin ya Karena nilainya tinggi Nilainya bagus-bagus Tapi hasilnya bukan dari sendiri Betul Karena nanti pada saat Pada saat Kita sudah Keluar dari area Area sekolah Area kuliah Pada saat belajar nanti Bekerja Itu mau gak mau ditutup Untuk diri sendiri itu bisa Betul Gak mungkin kita akan nyontek sama orang Iya Dan gak ada yang bantu juga Dan gak ada yang bantu juga Apalagi misalkan kalau Kita lagi ujian nih Ujian CPNS Iya Masing-masing Mohon minta tolong siapa coba Kanan kiri gak ada yang dikenal Iya Belum tentu juga ngasih Iya Kalau di sekolah SMA mungkin masih ya Masih ada temen Masih ada temen Kuliah juga mungkin masih bisa Masih bisa nyari temen Walaupun kalau kita lihat kuliah-kuliah di Di universitas yang Yang keren-keren Kan pasti ada CCTV nya Ya zamannya sekarang Gimana mau nyontek coba Tapi kalau sudah ahli dari Dari kecilnya Udah ahli nyontek Kapan pun dimanapun Apapun caranya Pasti bisa Pasti akan berusaha untuk nyontek Akan berusaha nyontek Gitu Nah itu ya Kupingin diputratkan sama anak Udah lah Sedapetnya kamu Kamu usah Walaupun mungkin kamu usah lah Dapetnya segitu Kalau bagi ibu gak masalah Bahkan dulu Ada MPKM ya Gak usah ibu sebutin namanya ya Anaknya itu Ya maksudnya ibu Kalau dilihat dari itu Cara isinya juga gak bisa Ternyata bisa diterima di PTN Dengan PTN yang punya level yang agak tinggi Grade nya ya Kayak Brawijaya kan lumayan Diterima di hukum loh Hukum itu luar biasa kan Top 10 itu Bahasanya harus mengonsep bahasa Belanda Bahasa Perancis Bahasa Inggris kan Luar biasa ininya Tuga harus pandai Ngomong gitu Karena mungkin prosesnya Dia bener-bener ya ibu Iya Nah pada saat ketemu pun Aduh ibu Untung saya dulu gini-gini Gini-gini Ada yang di STPDN tuh Ibu ingat banget namanya Di setiapnya Nah sekarang dulu ibu senengnya hapalan ya Hapalan pasal-pasal Nah pada saat main kesini Anak bawa di sangu itu Undang-undang Apa itu Ki Gitu Dulu bilang Nah undang bu Aduh kalau ujian bu Sampai ratusan katanya Khusus masalah undang-undang Sudah belum Kalau ibu ke Membawakan materinya Kan pasti disitu materi Adalah diselipin Sampai tiga Tiga pasal Itu wajib Oke Nanti ibu jadikan Untuk ulangan essay Jadi maksudnya niat Niat baik Metode yang ibu terapkan Sebenernya bukan galak sih Lebih ketegas sama disiplin Karena ibu mengharapkannya tuh Anak-anak bisa berproses Sesuai dengan kemampuannya Dan kejujuran Nilai-nilai kejujuran Yang pengen ibu tanamkan Sebenernya sih itu Cuma anak-anaknya yang suka nyontek Kesannya jadinya busiti galak Busiti galak Terlalu galak banget Gitu ya Jadi kadang ada yang kayak Takut Tapi kalau anak-anak yang Udah dekat Merasa dekat Merasa dia Apa lagi Nilainya bagus-bagus Itu Adik nyebut tuh Anak-anaknya busiti marifah Padahal ibu juga Gak membeda-bedakan Iya Kalau mereka dekat Kenapa ibu tolak Betul Betul Banyak yang Banyak yang Apa Mungkin Agak takut Sama ibu Kenapa takut Gak salah Betul Kecuali kalau gak pernah salah Terus Deketin ibu Terus Dimarahin Mungkin itu Menakutkan Tapi kan Belum dicoba Belum tahu orangnya Seperti apa Dan Maksud dan tujuan busiti ngasih tugas ini Maksudnya apa Dalami dulu Mungkin Mungkin Apa sih Bu Harapan ibu Buat SM14 Harapan kedepannya ibu Tunya banyak ya Apa nih ibu Ya Menjadi Pertama Sekolah kita Menjadi sekolah Unggulan Amin Yang Walaupun sekarang Sudah unggul ya Di kota itu Karena SM14 Termasuk jadi Unggulan itu Pembicaraan Pembicaraan Teman-teman Kalau ketemu Ketemu Sesama pengajar Wah enak ya SM14 Sudah gini Mudah-mudahan The best ya Mudah-mudahan Sesuai Lebih maju lagi Terus lebih Go Internasional Amin Apalagi Saat ini Tahun ini ya Putri kita ya Adik-adik putri kita Arifah Ananda Arifah Arifah Sudah mewakili Provinsi ya Sudah mau masuk ke tingkat Internasional Internasional Jadi Ya lumayan lah Berbagi situasi serinya Yaitu ibu sikapinya Yaitu menanamkan Kejujuran tanggung jawab Banyak banget prestasinya ya Bu ya Apalagi sayang banget Kalau prestasi dari SM14 itu nanti Akan turun gitu Betul-betul Kepilihnya itu Maju-maju-maju gitu Iya Wow Pokoknya harapannya Tentunya yang terbaik buat SM14 ya Yang terbaik Demi kemajuan dan Nama harum Yang digaungkan oleh SM14 Mungkin di dunia Luar gitu ya Baik sesama kota Mungkin nasional Atau internasional mungkin Ya kan kita gak tau ya bu Namanya juga doa nih Mudah-mudahan nih doanya Di podcast ini Bisa terwujud Berapa tahun ke depan ya bu ya Gitu Nah bu Mungkin ada gak sih bu Pesan atau Apa ya Pesan dari ibu nih Buat anak-anak Yang khususnya mungkin Kayak kas 12 nih sekarang nih bu Mereka lagi Kayak galau Pilih jurusan Atau mungkin ada Kemarin ada bu Waktu bimbingan kelompok sama saya Ada yang pengen banget Jadi guru PKN Oh gitu Iya Kamu pengen ngambil jurusan apa Pengen pendidikan PKN Dan dia Saya tanya Kamu gak ada jurusan lain Atau ada jurusan alternatif Dia udah yakin banget bu Sama pendidikan PKN Wah berarti pengen jadi guru PKN nih Kayak bu Siti sama bu Santi Saya bilang gitu kan Iya bu saya udah mantep gitu kan Alhamdulillah Ada generasi Ada generasi Mudah-mudahan nih dia lolos ya bu Ya gitu Nah apa bu Pesan Ya ibu Ada gak bu Pesan buat anak-anak yang mungkin udah yakin Pilih jurusan Atau yang mungkin masih galau gitu Atau yang Tadi udah yakin banget nih PKN gitu bu Pesannya apa bu Yang pesannya ibu istihara aja lah Yang terbaik ya bu ya Yang terbaik Kalau sudah memang itu pilihannya Kita sekarang pastahkan Betul Karena Tanpa Tanpa Pertolongannya juga kan Kita gak akan sukses gitu ya Betul Jadi Kalau kita sudah memilih Tapi galau Coba istihara Mana sih yang terbaik Ya gitu ya Tanyakan dulu sama orang tuanya Boleh gak Gitu kan Setelah boleh Kok masih galau aja nih Kok aku mikirnya gini Tetapkan Ya itu Jalannya istihara Kalau masih galau Iya Kalau ibu gitu jalannya Kalau memilih Beberapa Beberapa pilihan Kok kayaknya Kalau ini bingung Ini bingung Hati kita mana Terus kita tetapkan Minta tolong sama Allah Ya Allah Mana yang terbaik Yang terbaik Betul Kalau yang udah yakin bu Gimana bu Udah yakin mantap kan Mantap kan Maju terus Belajar ya bu Belajar Kalau ibu sih pesannya sama anak-anak itu Kalau ibu datang Sukses selalu jujur Tanggung jawab Satu waktu Karena kalau udah punya tiga elemen itu Insya Allah ya bu ya Insya Allah Bisa kedepannya Bisa membawa diri ke lebih baik lah Dan jangan sombong Iya Tentu Marah padi itu makin berisi makin merunduk Gitu Itu ilmu padi yang harus kita pelajarin gitu Wah luar biasa sekali nih bu Si tim Arifah ini Beliau pernah menjabat sebagai wakasek, sarana dan prasarana Tahun berapa ya bu ya Waktu itu ya 2013 sampai yang mulai ya 2013 sampai dengan 2013 ibu wakasek kesiswaan 2013 wakasek kesiswaan Terus Terus Dilanjut wakasek Sarana-prasarana sampai 2019 Sampai 2020 2020 kemarin ya bu ya Nah Sedikit bu Mungkin itu Yang tadi saya lupa tanyakan di awal Gimana bu Metode ibu Atau cara ibu Mengantisipasi Kan Sebagai guru Punya tambahan Tugas Sebagai wakasek Yang bebannya Pastikan lebih Beban tugasnya Lebih berat Lebih banyak Bagaimana ibu Men siasatinya Kalau seimbang ya Iya betul Intinya gini Ibu kan tanggung jawab utamanya Disini adalah Guru pengajar Betul Nah wakasek itu tambahan Ya kan Tapi Di sisi lain Itu kan jalannya harus sama Harus bareng Jadi Tapi bagi ibu Ibu utamakan dulu Pekerjaan ngajar dulu Oke Ngajar dulu Setelah itu baru Kerjaan utamanya Eh kerjaan penambahannya itu Wakasek baru ibu jalankan Jadi harus seimbang Antara tugas Pokok sama tugas tambahan Saat menjalankan tugas tambahan itu Ibu maksimal Oke Dalam arti maksimal Karena apa Mungkin Eh Pada saat Menjalankan Sedang menjalankan Ngajar mungkin ada tugas tambahan yang ibu tinggalkan Nah itu nanti ibu akan Ibu akan Ganti Waktu itu Di sore hari Oke Jadi ibu kerjanya memang Alhamdulillah sih Mudah-mudahan ini bener Ibu maksimal kerja itu Jadi wakasek itu Dari pagi sampai sore Dari pagi sampai sore Karena untuk meng-inval Meng-cover yang Bukan meng-inval Meng-cover Tugas-tugas mungkin yang belum ibu kerjakan Pada saat ibu Mengajar Oke Kecuali mungkin rapat ya Kalau rapat-rapat mungkin Ya ibu minta izin Karena Karena Tidak hanya Sendiri Harus ada Apalagi rapat wakasek Kan kita sering gitu ya Untuk koordinasi dengan semuanya kan Itu kan Lima orang wakasek itu harus wajib Memang harus datang ya Harus datang Mau nggak mau ya udah Tapi tetap kita kasih tugas Gitu Keren banget Jadi itu saya bayangkan Mungkin itu sangat melelahkan ya ibu ya Karena harus full dari pagi sampai sore Dan mungkin Apa namanya Di hari libur pun ibu juga Harus standby Warawiri Ngecek ke sekolah gitu ya Untuk menjalankan tugas tambahan itu Tapi Mungkin prinsipnya Bu Siti bisa saya garis bawahi Adalah semua seimbang Dan Bikin skala prioritas Dengan Apa nih yang prioritas utamanya Tugas mengajar Oke Kita kerjakan dulu Tapi setelah itu Mungkin tugas tambahannya Di Tambahan waktu yang Ya tentunya Pasti mengorbankan Waktu istirahat kita ya Bu ya Itu sih Tapi itu keren banget sih ibu Apalagi kalau sarana Ya Sarana itu luar biasa Seperti pernah kejadian itu ya Di sekolah kita ya Ya ada kejadian yang luar biasa Menurut ibu sampai jam 11 malam Saya dateng Oke Jam 11 malam itu Itu bukan waktu Bukan waktu kerja Bukan waktu kerja Bukan waktu kerja Tapi waktu istirahat Tapi karena urgent banget Mau gak mau Terus pada saat jamannya Tahun-tahun kemarin Sebelum pandemi Pada saat ujian sekolah Kan kita mesti harus Harus ada Kalau listening itu ya Ya Kita harus ngontrol Sonnya Berapa kelas Dalam tingkat tingkat itu Kita harus Kontrol semua Luar biasa deg-deganya Terus kita harus Harus mencari Antisipasinya juga Jadi Kita Apabila kerja Kita harus tahu nanti Kalau seandainya hal ini Yang ini gagal Kita harus Plan-plan lainnya Betul-betul Kita harus siapkan Oh plan Gedung ini Gedung ini Terbakar Harus sudah Kesana Kita Antisipasinya Gedung ini Gedung ini Gedung ini Yang akan kita pakai Memang gak rumit sekali Kalau sarana kan Ibaratnya sampai Paku-paku ya Gue harus tahu Luar biasa Untuk seorang perempuan Itu luar biasa ya Luar biasa Oke wow Menarik banget nih Pengalaman dari Bu Siti Yang Apa mungkin Bisa kita Ambil Apa positifnya Tadi Tips-tipsnya Terus bagaimana Beliau menyeimbangkan Antara tugas utama Dengan tugas tambahan Terus mungkin Tadi Nilai-nilai Kejujuran sih Yang Saya Keren banget gitu Ya karena Karena kan Memang jujur Orang-jujur Orang pintar tuh banyak Bu sekarang Tapi orang jujur itu apa Betul gak sih Bu Makanya Makanya Ibu itu selalu Pesan sama anak-anak Kalau memang yang deket kan Kadang suka Bu gimana Dari jujur Kita menjawab Betul Insya Allah Allah tuh Maha tahu Maha adil Orang jujur yang seperti apa Gitu ya Ya Allah Bu Luar biasa Bu saya seneng banget Hari ini Bisa sharing is caring Dengan Ibu Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan Waktu Mudah-mudahan Apa yang tadi disampaikan Sama Bu Siti Apa Bermanfaat untuk Teman-teman atau viewers Yang nonton Dan mungkin Jangan lupa Bu Bantu Bu Like Comment And Subscribe Subscribe Nah kalau kalian juga pengen tahu Profil Ibu Siti Kalian bisa follow di Instagram At Apa Bu Instagram Ibu Siti Maarifa At Siti Maarifa Nanti Ibu tulis disini ya Kalian bisa follow Bu Mungkin ada mau ada closing statement Terakhir Bu Kata-kata terakhir Bu Bu viewers kita ada Yang mau Ibu sampaikan Bu Silahkan Bagi anak-anakku Yang kepingin Kuliah di luar Jawa Semangat Pasti bisa Yang penting Kalian bisa perjaga diri Ya Jangan takut Dimanapun kalian sekolah Kuliah Yang penting Kalian bisa Dan mampu buktikan Oke Jadi tetap semangat Mau kuliahnya di luar negeri Eh di luar negeri Yang di luar pulau Atau di luar kota Negeri Maupun swasta Yang penting kita Bisa Bisa Dan pegang prinsip Prinsip dan nilai-nilai Kebaikan ya Bu Tentunya Oke Kalau gitu Untuk sharing is caring Let kiss Episode ke-18 kali ini Kita sudahi dulu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video